selamat datang kembali di channel berniatrader di video kali ini saya akan melihat untuk perkaman pergerakan samsam dari sektor otomotif poltry dan semen-semenan pertama ICI kedua auto ketiga Imas keempat IMJS kelima MPMX ke enam GJTL ketujuh Cepin ke delapan JAPA ke sembilan main ke 10 SMGR ke 11 INTP dan terakhir SMBR langsung saja kalau dilihat data saksi asing belum dibuka tapi kemarin Senin itu asing net sell 275 miliar langsung saja ke teknikalnya untuk ICI kondisi seperti ini sebenarnya sih aman cuman perlu hati-hati kalau memang jebol 5.500 nya minggu ini potensi besar sih 5.200 5.000 itu arahnya ya kalau melihat kondisi sekarang ya tapi apakah itu membuat downtrendnya makin parah ya iya makin downtrend bahkan itu dari semenjak Januari 2003 dia membentuk new low jadi kondisi sekarang masih perlu hati-hati ini kita nggak tahu ada sentimen apa ICI ini salah satu sambikep yang belum kemana-mana tapi ya sabar aja yang penting Bapak Ibu bisa tahu gimana cara Everest downnya dimana harus Everest down ya menurut saya 5.000 tuh turun 10% ya Everest down aja pejam mata udah makin dibawah 6.000 ya makin murah ICI dengan kondisi sekarang ya dia itu under value sabar aja Bapak Ibu pasti ada aja nanti ceritanya dia rally lagi ya jadi kalau saya saya punya ICI di harga 5.600 jadi saya pakai stop loss itu aja jebol 5.400 saya stop loss ya 5% maksimal ya ideal untuk big cap 5% tuh jadi ya saya stop loss dulu pokoknya jebol 5.400 saya stop loss dulu untuk ICI ya karena saya bukan tipe aliran yang suka Everest down lebih baik saya cut loss dan cari saham gantinya biasanya seperti itu ya tapi kalau Bapak Ibu mau pakai Everest down juga boleh ya tadi di 5.000 aja sekalian Everest down gitu ya untuk ICI lihat aja minggu ini kalau mau bagus ya harusnya rebound 4 hari ke depan atau 3 hari ke depan tembus lagi trend lain downtrendnya ini kalau bisa ya 5.600nya tembus ya oke untuk ICI jadi seperti itu aja untuk ICI langsung saja akan selanjutnya ada auto yang ditutup di agak 2.570 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data transaksi asing itu net buy nah gimana tadi ICI wah ICI masih dibuang asing ya 47 miliar hari ini kalau broker semarinya ICI seperti apa ada distribusi ya dari BKU Rx Kajet wah ini fornya broker broker asing kalau auto ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya auto masih sideway perlu hati-hati juga nih memang bagus dia di atas EMA 200nya tapi kalau misalnya tiba-tiba dia dibuang jebol lagi 2.400 rawan juga tapi kalau Bapak Ibu mau pakai Everest down ya silahkan tapi kalau yang mau pakai stop loss juga boleh nggak perlu nunggu 2.400 dia jebol 2.500 aja udah rawan EMA 200nya kalau menurut saya ya pertimbangkan stop loss aja bisa di 2.450 itu berapa persen menurut saya kalau mau aman ya harusnya nggak ada cerita dia jebol 2.500nya minggu ini harus bertahan karena dia sudah mematahkan trend down trendnya ya semoga aja momentumnya bagus seperti itu auto langsung saja ke selanjutnya ada IMAs yang ditutup di AG1525 terkoreksi 1,92 persen kalau dilihat terasa asing net sell langsung saja ke teknikannya untuk IMAs kondisi sekarang disupport bisa ribbon nggak ya harus ribbon semoga ya besok bisa ribbon untuk IMAs karena ini kelihatannya IMAs masih bisa ada sideways ini kan percobaan sepertamanya untuk retest supportnya risknya kecil aja tuh nggak sampai 3% kalau Bapak Ibu mau ya stop loss aja kalau gagal bertahan di atas 1.500 ya untuk IMAs jadi kalau seperti itu cuman ya perlu hati-hati lah ini di level psikologis kalau dia jebol itu bisa melorot makin dalam bisa ke 1.200 jauh arahnya kalau nggak pakai stop loss siap nggak ever stone seperti itu aja untuk IMAs kalau saya kondisi seperti ini ya lihat besok kalau memang buy power bagus naik katanya beli cari profit mungkin 5% atau 3% udah bungkus saja dulu seperti itu aja untuk IMAs langsung saja ke selanjutnya ada IMAs yang ditutup di AG282 terkoreksi 1,39 persen kalau dilihat data saksi asing net buy kalau dibuka resmennya IMAs ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya untuk IMAs belum kayaknya ya hati-hati lah pokoknya ya sama masih analisanya 280 jebol itu tinggalin aja minggu ini tutup di bawah 280 tinggalin aja dulu untuk IMAs jadi seperti itu aja untuk IMAs belum menarik menurut saya walaupun teknika ribuan bisa ribuan terbatas tapi lihat aja kalau Bapak Ibu nekat besok ya lihat kalau memang bagus ya beli seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada MPMX yang ditutup Degas 1060 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data saksi asing net buy kalau dibuka resmennya MPMX didistribusi langsung saja ke teknikannya MPMX lagi sideways di atas 1050 cat seperti ini nih ya hati-hati nih takutnya sih tiba-tiba dibuang pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 1050 di atas trend lain down trendnya ini ya gagal juga sideways di bawah lagi kalau mau bagus melihat sudah 4 hari dia tuh gagal terus menembus M200nya bahkan 8 hari dia gagal terus ya ya harusnya minggu ini harus tembus kalau minggu ini dia bisa tembus 1090-1100nya minggu depan harusnya digas lagi ke atas targetnya tuh 1200 ya sepertinya agak susah nih lambat gerak ya masih sideways di range pendek tapi ya dengan catatan aja yang penting gak jebola 1050-1040 masih aman lah untuk trend jangka pendeknya tapi kalau Bapak Ibu tanya ini bagus gak untuk trend jangka menengah 3 bulan 6 bulan atau setahun ke depan bagus harga 1050 ini oke harusnya MPMX tinggal sabar aja Bapak Ibu tunggu ada saatnya nanti dia naik seperti itu aja untuk MPMX langsung saja ke selanjutnya ada GJTL yang ditutup di atas 1175 terkoreksi 1,26% kalau dilihat data stasi asing net sell kalau dibakar semarinya GJTL didistribusi langsung saja ke teknikannya GJTL masih sideways aman pokoknya di atas 1100 atau 1150 tuh masih oke ini dia sideways aja lagi ya jadi bagi Bapak Ibu yang mau hot hot aja ya aman GJTL kondisi sekarang seharusnya sih gak jebol 1100 nya jadi seperti itu aja untuk GJTL langsung saja ke selanjutnya ada Cepin yang ditutup di agar 4730 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data stasi asing net sell kalau dibakar semarinya Cepin didistribusi langsung saja ke teknikannya Cepin belum belum menarik kalau Bapak Ibu nyangkut gimana nih saya nyangkut Bapak Ibu bingung cara Everson Bapak Ibu bisa join di komunitas YouTube Borneo Trader itu pilih yang Pro Trader disitu ada caranya untuk Everson sam-sam berpuntah-puntah bagus seperti Cepin ya Bapak Ibu tenang dan juga disitu berapa kali sih bisa Everson dan sekarang Cepin tuh di kondisi berapa dia teknik yang saya ada di video itu tinggal Bapak Ibu ikutin aja itu kuncinya sabar tunggu udah itu aja caranya seperti itu aja untuk Cepin kalau sekarang lebih ke WNC belum menarik langsung saja ke selanjutnya ada Java yang ditutup mengumat 1,34 persen harga 1130 kalau dilihat data stasi asing net buy kalau dibakar semarinya Java ada distribusi langsung saja ke teknikannya Java mantul dari 1100 ya apakah ini reversal kita lihat aja ya kalau dilihat volume mulai ini meningkat cuman ya nanggung ya ini ada resisten minor 1150 setelah itu 1180 atau tutup aja nih langsung pakai 1180 bisa lihat aja ya kemungkinan besar kondisi seperti ini ya ada potensi nge swing atas 1150 1160 itu dan baru koreksi lagi cuman solo ke aja aman lah tapi kalau tiba-tiba besok candle merah jebol ya udah gagal pokoknya yang penting koreksinya nggak lebih dari 1100 si aman sideways jadi masih ada peluang bisa ke atas 1160 1180 itu 1-2 minggu ke depan jadi seperti itu aja untuk Java langsung saja ke selanjutnya ada mainnya ditutup dengan 480 mengumat 0,84 persen kalau dilihat data stasi asing net buy kalau dia boker semarinya main ada distribusi langsung saja ke teknikannya untuk main kondisi seperti ini masih sideways di bawah ya sama pokoknya sam-sam poultry itu disupport semua tuh main ini support kuatnya 74,68 emadortusnya kalau dia jebol udah buang aja tuh ya berapa persen paling 4 persen lah kalau bapak ibu katlos kalau dia jalan nih paling nggak dikasih ke 500 tuh lumayan kan 4,5 persen ya pokoknya ada peluang dia nge swing atas kalau menurut saya untuk main sebelum mungkin dia melanjutkan penurunan hati-hati aja pokoknya hati-hati kalau dia sampai tutup di bawah 470 seperti itu untuk main langsung saja ke selanjutnya ada SMGR yang ditutup dia 6175 terkoreksi 1,59 persen kalau dilihat data stasi asing net sell kalau di bawah semarinya SMGR didistribusi langsung saja ke teknikannya untuk SMGR belum juga ya swing low nya gagal kalau besok dia tiba-tiba rebound tembus lagi 6.300 sinyal bagus tapi kalau besok melanjutkan penurunan udah ke 6.000 dulu uji support gitu aja ya untuk SMGR harga sekarang harga-harga nanggung juga antar dia itu benar bisa rebound besok atau melanjutkan penurunan ya jadi lebih ke wet NC aja dulu dengan paksa kecuali bapak ibu mau simpan mungkin 3-6 bulan ke depan dengan harga sekarang ya cukup oke tapi ya perlu beberapa kali mungkin Eversdon kalau bingung cara Eversdon bisa tonton video komunitas Borneo Trader di Youtube pilih yang Pro Trader disitu ada caranya dan sekarang kondisi SMGR tuh di harga berapa disitu ada caranya ya seperti itu aja langsung saja ke selanjutnya langsung saja ke selanjutnya ada INTP yang ditutup dia 9275 menguat 1,36 persen kalau dilihat data sasih asing net buy kalau dibakar semuanya INTP di akumulasi langsung saja ke teknikannya INTP masih sideways juga belum kemana-mana nih udah tertekan cukup lama juga INTP nih kalau dilihat view-nya dia ini sideways bahkan dari 2022 ya hampir 2 tahun dia sideways apakah ini saatnya dikumpulin ya harusnya sih iya paling berapa kali lah mungkin 2 kali Eversdon aja udah bapak ibu dapat harga bawah dan siap-siap uptrend lagi ya menurut saya kondisi sekarang INTP untuk trend jangka pendeknya ya bapak ibu bisa pakai supportnya 9000 jebol itu ya out dulu lah targetnya kemana nih minimalnya 9600 sampai 9700 itu minimalnya aja kalau dia bisa nge-swing ke atas minggu ini atau di minggu depan seperti itu aja untuk INTP masih sideways belum menarik mending cari sam-sam yang uptrend yang masih bagus INTP tapi kalau sabar bapak ibu simpan mau apalagi INTP ini selalu konsisten bagi dipiden ya boleh bapak ibu simpan kondisi sekarang itu harganya bahkan semenjak COVID itu sama harganya ya masa sesegitu-gitu gak naik-naik gak bertumbuh selama 4 tahun dari COVID malah turun terus ya nanti ada aja ceritanya dia naik ya yang penting sabar aja bapak ibu tunggu untuk INTP seperti itu INTP langsung saja ke sam-sam terakhir ada SMBR yang ditutup dega 278 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat detensasi asing netbuy kalau dia pokoknya SMBR didistribusi langsung saja ke tekniknya SMBR masih sideways belum menarik ya tapi risknya kecil tuh 270 itu tinggalin aja kalau minat cuman gak menarik kalau menurut saya untuk SMBR ya lihat aja inflownya nanti kalau dia tembus resisten aja 280-286 itu tembus nah kalau seperti MNCN hari ini kan rebound kuat tuh baru saya analisa paginya kan saya lihat ya kemungkinan ada potensi 1-2 minggu ke depan 3 minggu ke depan eh ternyata 1 hari ini langsung ditarik naik ya saya ketinggalan juga tadi tapi ya saya coba lah besok kalau ada harga menarik saya mau entry juga tuh walaupun memang sering cut loss juga ya tapi ya semoga momentumnya grup MNC sebelum pemilu tahun ini jadi seperti itu aja untuk SMBR cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Tadar ini bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan channel terima kasih ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio konsertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax